Saya enggak ada sakit hati dengan PBSI, mungkin sakit hati dengan pelatih pun enggak ada juga, tapi yang saya ituin ya kecewa mungkin ada rasa kecewa, kalau sakit hati saya jujur enggak, kalau kecewa mungkin cara degranya aja itu aja sih mas, ya kok enggak manusiawi lah menurut saya. Halo, selamat pagi Sobat WK, jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan wartakota, kali ini saya bersama Wahyu Nayaka, atlet bulu tangkis Indonesia, jadi kenapa kami di sini, beliau ingin bercerita seputar pengalamannya di Platnas dan sekarang beliau sudah tidak di Platnas, tapi ada sesuatu yang mengganjal, yang mungkin bisa dibagikan ke pembaca Sobat WK. Halo mas, apa kabar mas? Iya mas, bisa diceritakan ke pembaca Sobat WK, hari-hari mas di Platnas lama ini nih, bagaimana sih? Kalau hari-hari sih, seperti kayak biasa ya mas ya, latihan, pagi sore, terus kayak orang kerja aja lah, kita pagi bangun, latihan, siang kita istirahat, sore baru mulai lagi latihan. Ada yang berbeda nggak mas, dari kalau kita latihan di luar dengan di Platnas? Kalau di, ada pasti di luar beda, di luar tuh, di dalam Platnas kita lebih disiplin lah, lebih disiplin sama ngejaga waktu tidurnya, karena bangun pagi, gitu kan. Kalau di luar, kadang kan udah, dibilang profesional, masih profesional. Kan, saya disini, untuk saat ini saya latihan di Chandrawijaya, sebagai sparring, sparring in club Chandrawijaya. Pagi latihan, sore saya buka privatan sendiri, sama ada tempat ngelatih juga, sama bisnis toko lah, menjalani toko. Nah, selama di Platnas, apa sih mas, suka dukanya nih? Dan, ya bisa dibilang apa ya, prestasi? Mas, sudah berapa puluh tahun di Platnas gitu? Jalan sepuluh kali ya, sampai sekarang saya di Degra. Nah, ini suka dukanya, sebelum kita masuk ke degradasi tadi? Sukanya ya, kita bisa pertandingan, maksudnya ambisi, semua orang kan, atlet dari, saya dari kecil, semua orang pasti tujuannya ke Platnas. Kalau badminton, semua pasti tujuannya ke Platnas. Ya, suka, ya di bilang, suka, lebih banyak, sama imbang lah, suka sama duka. Kalau lagi juara ya seneng, kalau lagi nggak juara ya kan, maksudnya dikomentar-nya netizen. Mereka kan dia nggak tahu tuh, apa, ya maaf nih netizen, maksudnya nggak tahu perjuangannya, atlet kayak gimana. Jangan cuma lihat, sekedar, oh dia kalah, langsung diserah. Kan, harusnya tetap mendukung lah, walaupun menang kalah, harus didukung. Mas ini kan... Siapa sih yang mau kalah juga sih? Iya, betul. Mas, dikenal apa ya, kontroversial ya, kalau di netizen itu? Menghadapinya gimana tuh, Mas? Kalau saya emang orangnya cuek aja sih, nggak pernah menghadapin. Kalau saya pikirin, makin gimana sayanya? Ya udah, atau juga saya, ya maaf, saya nggak minta makanan sama netizen. Nggak, dia cuma minta, ya tolong didoain aja lah mintanya. Tapi kalau menghadapin, ya saya emang orangnya cuek, maka saya bodo amatan lah. Nggak tahu pikirin, musingin netizen, terserah lah orang mau ngomong apa, hidup. Kayak hidupnya dia yang paling bener aja lah, menurut saya sih gitu. Masih, ada lah pasti, netizen pun kadang kan fake, fake account kita. Nggak bukan yang bener-bener netizen, kalau pasti tahu saya kalau netizen yang bener-bener mendukung atletnya, nggak mungkin lah dia ngejelekin atletnya sendiri, atlet Indonesia sendiri. Mestinya dalam kondisi apapun ya? Harus mendukung lah, harus mendukung, mau menang, mau kalah. Kan kita nggak tahu kondisi atletnya kayak gimana, belum ketekanan pertandingan, terus belum ngedonnya dibangkit ini kayak gimana, Mestinya bukannya harus diserang buat dicaci ya namanya, dicaci gitu, buat dijelak-jelakin gitu. Kalau Mas menilai diri sendiri, memotret diri sendiri, selama di Platnas Mas berhasil atau nggak? Kalau masalah dibilang berhasil, siapa sih yang nggak mau berhasil. Tapi saya tetap bersyukur lah, dengan keadaan saya, apapun pencapaian saya, saya rasa saya udah kerja maksimal. Nggak ada yang perlu saya sesalin di belakang, terus saya udah maksimal lah, menurut saya udah maksimal. Mungkin hoki saya dibutangkis, sampai di Platnas mungkin nggak harusnya ya sampai di sini. Oke. Per kemarin, PBSI mengeluarkan keputusan memanggil atlet Platnas dan nama Mas Wahyu tidak ada di dalam daftar itu. Nah, Mas sudah tahu kabar ini sejak kapan? Sebenarnya masalah di Degra dan promo masih pemanggilan pemain. Saya sih sebenarnya udah tahu dari bulan Desember. Itu saya mau di Degra, mau nggak di Degra pun, nggak masalah saya di Degra pun saya terima gitu. Tapi dengan caranya apa, saya tahu dari palak pelatih saya. Saya ditanya, lagi di mana? Saya lagi dibilang, saya lagi di pamulang. Itu percakapan via apa? Via telepon? Oh, telepon. Via WhatsApp saya. Terus saya di telepon tanggal 14 Desember. Terus dia bilang dia nggak bisa mempertahankan saya. Oke. Otomatis saya kena Degra. Nggak masalah, saya di Degra itu nggak masalah. Saya jujur, saya nggak masalah. Saya terima kok di Degra. Tapi bahwa iya sama-sama udah dewasa, sama-sama Jakarta tinggalnya. Ya Mas, saya sih nggak bisa sempetin ketemu. Maksudnya ngobrol. Ngobrol santai aja lah gini. Cara Degra ini, saya juga udah kerja sama kan sama Pate udah cukup lama. Maksudnya saya di Degra itu nggak masalah. Tapi kok cara penyampaiannya aja sih. Maksudnya Degra saya kok via telepon. Maksudnya ketemu aja lah. Sempatin waktu 10 menit atau 5 menit, walaupun sesibuk-sibuknya. Saya pasti nyamperin kok. Maksudnya saya nyamperin, ya itu dia sih. Maksudnya kok ya gini lah cara Degra nya kok gini gitu. Maksudnya nggak bisa ketemu sih. Maksudnya dipanggil saya, kepala pelatih, asisten pelatih. Saya udah ajak ngobrol gini. Saya terima kok, saya terima. Nggak, bukannya saya membela diri nih bukan mas ya. Maksudnya caranya aja gitu. Maksudnya masa sih via telepon sih gitu loh. Maksudnya nggak bisa ketemu sesibuk-sibuknya. Sehingga nggak bisa ketemu. Alasannya yang disampaikan saat itu apa? Alasannya saya nggak ada... Ada empat kan waktu itu dipulangin. Saya, Reja, sahabat, sama Amri. Alasannya saya sudah lama. Saya paling tua diantara tiga ini. Ya udah. Saya tanya, apa saya, saya aja kok yang di Degra? Ya, cuma kamu aja yang tiga. Oh ya udah. Habis itu udah nggak ada kabar-kabar apa lagi. Karena makanya saya sebelum ada Degra apa promosi Degra dipanggil apa nggak. Saya udah tahu bahwa saya kena Degra. Jadi, saya buat planning ke depannya saya harus ngapain. Jadi ya, saya pelan-pelan lah Nata. Saya, saya kerja di luar. Saya, saya latihan tetap latihan. Nata. Oh, saya mau jaga toko. Buka perifatan. Melatih sama di sini jadi sparring di kantor Widaya. Nah, ketika, oke tutup telpon, pelatih, sudah selesai. Itu, Mas, apa yang dirasa? Ya, saya rasa. Pasti ada rasa kecewa sih, Mas. Pasti saya, jujur saya, saya kecewa gitu. Kecewanya udah mati. Bukan di Degra-nya saya, saya kecewa. Di Degra-nya ya. Bukan berarti saya kecewa. Di Degra itu saya kecewa, bukan. Kok, apa ya. Masa sih nyampe-nya lewat telpon gitu loh. Saya itu doang sih maksudnya. Bukan saya memografikasi, saya membelah diri gitu. Enggak. Saya enggak, enggak ada buat belah diri. Saya ikhlas kok di Degra. Karena feeling, feeling udah ada. Feeling saya udah ada. Kenapa muncul tuh, Mas, feeling itu? Ya dari, mungkin saya enggak ada pasangan. Oke. Di saat tempat itu saya paling tua. Terus, ya udah kayak, ya feeling aja gitu. Ada, ada, gimana sih ada feeling lah. Nah, setelah tahu kabar 14 Desember itu di degradasi. Baik, telepon, Whatsapp. Hari-hari kedepannya, Mas langsung pamitan dengan rekan. Atau barang-barang masih di platnas. Itu gimana, Mas? Saya setelah ditelepon sama plate saya. Dia ngasih tahu saya enggak dipertahankan. Saya kena Degra. Seminggu kemudian, oh saya ngambil barang saya pas malam tahun baru. Oke. Pas malam tahun baru. Anak-anak, maksudnya anak-anak ganda putra saat itu. Kayak, kan enggak belum keluar karena ada pandemi. Covid. Saya bilang sama ada temen. Saya mau pamitan sama semua, apa boleh saya masuk sana. Ternyata masih boleh sekalian saya mau ambil barang. Sore. Sore ya. Malam. 31 malam. 31 malam. Oke. Saya ngambil 31 malam. Terus, pamitan. Ya udah, saya pamitan. Saya belum pamitan resmi sama pelatih, sama semua anak-anak putra. Setelah itu mungkin yang saya pamitan anak yang di aslam. Saya pamitan. Saya doain semua. Saya minta maaf kalau ada salah kata, sengaja, kelakuan, apa-apa. Saya minta maaf sama anak-anak. Ya udah, setelah itu saya belum pernah ke platnas lagi. Mungkin karena saya masih nunggu surat pemanggilan resminya, apa kena degra-nya. Baru saya mau pamitan sama anak-anak putra dan pengkaryawan. Kan pendok kerja sama sama karyawan. Jadi sejauh ini, apa ya, pendegradasian hanya by phone. Belum ada surat. Belum ada surat, saya. Dan berarti statusnya masih gantung. Gaji dan lain-lain. Kemarin kan harusnya katanya bulan Maret kan gajian. Tapi pas ditanya sama bagian sponsor. Kan namanya Om Yopi dari Jarum. Om Yopi yang lingkungan sponsor. Kata itu saya nanya sama anak Jarum juga. Tolong tanyain gimana-gimana. Katanya yang digaji bulan Maret, tanggal 10 Maret kemarin itu. Yang sudah dipanggil ke platnas. Berarti yang di dalam lingkungan platnas. Berarti yang belum dipanggil-panggil ini gak dapat gaji katanya. Oke. Karena mikirnya. Ya karena dia gak di platnas. Tapi kan surat resminya baru keluar. Maksudnya gitu. Tapi belum ada ya, belum sampai apapun ya. Kontak dari selain pelatih, dari pengurus kah? Atau surat resmi kamu sudah tidak di platnas? Surat resmi mungkin ke klub saya kali ya. Saya gak tahu. Oke, oke. Mungkin ke klub kalau, kalau saya sudah, via pelatih sudah tahu di igra. Ya saya sudah pasti di igra. Ngapain saya? Itu di surat. Paling BPSI nyampein ke surat, ke klub saya kali ya. Tangkas gitu. Oke, oke. Nah setelah ini, apa yang akan mas lakukan ya? Nah ini saya paling, ya masih main lah. Masih Tarkam kali namanya sekarang. Tarkam. Masih main sekitar Indonesia. Paling Asia-Asia masih main lah. Kalau ada sponsor. Masih mau main. Terus jalanin bisnis saya toko aja. Di daerah Pamulang. Jangan lupa pada mampir. Apakah ini mas, ada rasa, ya apa ya, sakit hati dengan pelatih itu? Terus dengan PBSI nya? Saya nggak, nggak ada sakit hati dengan PBSI. Mungkin sakit hati dengan pelatih pun nggak, nggak, nggak ada juga. Tapi, yang saya ituin ya, ya kecewa mungkin ada. Rasa kecewa. Kalau sakit hati saya jujur nggak. Kalau kecewa mungkin, cara degra nya itu aja sih mas. Ya kok, nggak manusiawi lah menurut saya. Iya, iya, iya. Maksudnya, gue yang ngobrol gini santai. Masa sih memutusin via lewat telepon. Saya kira segitu aja. Kalau bekerja sama 10 tahun ya. Mungkin ya, sampai 10 tahun lah. 2012 ya mas. Nah, saya mungkin, ya mungkin. Ya saya ucapin ini kok, saya terima kasih. Bisa kerja sama. Saya sakit hati gitu, nggak. Maksudnya, kecewa. Ada lah pasti rasa kecewa saya. Kok nggak di apa. Dipanggil aja lah gitu ngobrol. Jangan via telepon. Maksudnya, saya sih gitu aja. Itu juga sama koeri udah. Saya anggap bagai orang tua. Mendidik saya juga banyak. Koar pun juga banyak. Jadi, gini. Masa ya. Itu aja sih saya sih. Maksudnya. Saya seperti kayak gini. Nggak ada koheri nggak ngelatih saya. Koar nggak ngelatih saya. Nggak mungkin saya seperti ini juga. Betul. Betul. Masa ya sih saya udah apa. Terima, terima ikhlas ikhlas. Bukannya saya mau membela diri nih mas ya. Jujur saya nggak membela diri. Saya udah ikhlas kok. Udah terima. Masa ya. Ya itu aja sih maksudnya. Nah, untuk terakhir ya mas. Untuk pesan-pesan kepada teman-teman yang masih di pelatnas. Baik yang utama maupun yang pertama ini. Gimana mas? Maksudnya ya manfaatin waktu semaksimal mungkin. Buat yang junior mu naik yang ke senior. Kan kesempatan banyak nih. Kesempatan banyak. Pemain Indonesia buat ganda kan dipandang. Betul. Jangan sampai nyesel di belakangan. Manfaatin dah waktu semaksimal mungkin lah menurut saya. Kesempatannya masih banyak. Terus kalau buat yang Kevin, Gideon, Babah, OS. Saya juga bantu dengan doa. Saya nggak bisa bantu apa-apa ya. Saya bantu dengan doa. Koar, Koheri. Semoga sukses dalam karir apapun. Semoga wajarian. Semoga bisa bersaing. bisa lebih bagus lagi dari sebelum-sebelumnya. Itu aja sih. Pesan-pesan saya. Baik. Demikian Sobat WK. obrolan saya dengan Wayu Nayaka. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini. Sampai jumpa obrolan dengan tokoh-tokoh yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.